Intro Menteri ESDM Arifin Tasri memastikan tidak ada pembatasan ekspor gas yang akan dilakukan oleh Indonesia. Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM justru membahas terkait grand strategi gas bumi, di mana rapat tersebut memutuskan pemanfaatan produksi gas nasional akan diekspor. Ekspor gas dilakukan untuk mengoptimalkan pemasukan negara dari gas yang belum dapat diserap oleh kebutuhan dalam negeri. Sejauh ini, porsi gas untuk kebutuhan dalam negeri telah mencapai 67% dari total produksi nasional. Sekitar 33% alokasi gas nantinya akan diekspor baik melalui pipa gas maupun dikonversi menjadi LNG. Tidak ada, jadi memang kalau kita produksinya banyak, di dalam negeri itu belum mampu menyerap, nah ini kan harus bisa kita manfaatkan sebagai pendapatan, pendapatan untuk pemerintah. Meski akan diekspor ke luar negeri, Arifin memastikan tetap memprioritaskan kebutuhan gas untuk industri dalam negeri. Selain itu, Arifin mengatakan akan ada tim antar kementerian yang akan mengevaluasi terkait harga gas yang akan dilepas, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk produksi gas tersebut. Adapun SKK Migas mencatat hingga kuartal pertama 2023, pasokan gas domestik sudah mencapai 67% dibandingkan pasar ekspor. Pada kuartal pertama 2023, pasokan gas domestik mencapai 3.539 bilion British Thermal Unit per day, yang digunakan sektor industri, kelistrikan, dan pupuk. Sementara, untuk ekspor mencapai 1.776 bilion British Thermal Unit per day. Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menghentikan ekspor gas untuk kontrak baru. Terima kasih telah menonton!